Intro 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 Karis Ada yang udah deg-degan tadi Hahaha Patah nih coy Hampir masuk kolong Hahaha Kolong enggak lah, kapesin Hahaha Intro 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 Oke guys, ini suasana di luar ya Uh Oh agak Mobil tadi di sini nih Intro 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 Oke, kita jam 9.20 keluar dari kapal, keluar dari parkiran, sekarang menuju ke tol, rame, biasa, banyak truk juga, jadi tadi ya total ya, mulai dari kapal bergerak sampai keluar di saat 2 jam lah ya, kurang lebih 2 jam. Sudah lahir, lahir, lahir lebih 3 jam. Oke lah lah, oke Merah, merah, merah Merah Lumayan inilah ya, lumayan normal, jadi sekarang jam 9.21 sudah masukkan bak mah kehuni, kita langsung akses ketol, langsung ke 7 kalembang, kita lihat nanti berapa lama ini. Ada sih tulisan pelangnya kita ikut aja Ini truk-truk pada ke kanan ya kali ya Ini truk berhenti apa gimana sih ceritanya Berhenti, berhenti Berarti kita ngambil kanannya nih Oh ngacet Ben, kiri Bener ya Oke, oke kita coba ya Si truk ini gak liat dong Gak ngerti makanya Kita coba liat ya guys Ini ada truk pada berhenti Entah berhenti karena ngantri Apa berhenti apa ya Kok saya tidak ngerti Aduh truk pada berhenti dong Ya Allah Ini truk pada berhenti guys ternyata Oh alah Ini truk pada berhenti Duh hati-hati ini berarti mepet kanan dulu Baru ke kiri Karena kalau langsung ke kiri disangkan ngantri macet Ternyata kagak Ini truk pada berhenti Oke kita ikutin ya Oh itu kalau liat jalan itunya sih Kesananya memang sih agak perlahan Tapi itu kayaknya sih Firasat ini truk nih Truk muatan ini Perkiraan sampai Palembang jam berapa? Lihat maps Nah itu Tuh bandar lampung Palembang Bengkulu Lewat tul Nah disini udah ada perbaikan ya guys Nah ini yang kita lakukan tadi Bolong mak Depan mak Itu dia pelangnya guys Dilihat ya Beloknya ke kiri nih Keluar dari pelabuhan Oke guys Ini agak macet sepertinya Kalau ngeliat di maps nih Tuh Tuh Agak Orange-orange Gimana merah Dan orange Agak lumayan panjang Selain mungkin Ini ada perbaikan Di sebelah kiri Mungkin juga Ada Kalau ngeliat disini sih Ada percabangan nih Ada Nih Ada kayak semacam exit tuh Di mapsnya Gak ngerti ya Mungkin gerbang juga Maklum baru pertama kali lewat Kita ikutin aja jadi ya Oke guys Kita masuk gerbang tol Bakeheni Selatan Jadi mungkin ini ya Penyebab antrian Waduh Yah Disini tinggi maksimumnya 4,2 meter Lewat semua Terlalu kiri Iya kiri aja ya Ngambil mobil kecil aja deh Oke Kita ngambil mobil kecil Kita bayar tol dulu Berapakah ini tolnya Eh enggak deng Tempelkan itol ini Ini nge-tap doang Yes Kayu Agung 289 289 Kayu Agung Nah disini nge-tap doang guys Wherever we go We've got the melody We've got the melody To set us free Singing Destiny We've got the melody To set us free Singing Destiny Another good To set us free Of the melody Yup A Maurice Oke guys, kita sudah di rest area Kilometer 163 Ini jam 11.33 Jam setengah 12 Jadi Tadi jam berapa ya? Setengah Setengah 10 2 jam lah Dari kapal ke sini Ini lihat dulu Siapa tau mau makan siang Itu juga ada masjid Mungkin sholat dulu Lebih sholat Baru nanti Jalan lagi Oke kita lihat dulu ya Ada apa aja Nih, oh banyak nih Tapi ini ya Pilihan lah ya Itu Oke disini rest area nya masih seperti ini Belum sampai yang ada Apa Fast food segala macem Maggi belum Jadi Baru seperti ini Oke Oh banyak ternyata disini Oh banyak disini Oh shop segala macem Oh banyak 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 Oke oke Nanti kita lihat Oh beda mau ke itu dulu Mau ke toilet Oke guys Nanti kita lihat Kita pilih-pilih dulu ya Makannya apa Nanti kita sambung lagi Oke guys Kayaknya belum ada yang lapar Jadi Ini di Alva Express dulu Duduk Jadi oma-omanya Oma-omanya Minum dulu disini Nanti kami mau Sholat dulu Nah ini ada hal yang menarik Ternyata disini Sudah ada SPKLU nya dong Sudah ada SPKLU Ternyata Ternyata Nah tadi ya SPKLU disini tuh Tuh bisa terlihat Sudah ada SPKLU disini Tuh Sudah ada SPKLU Jadi kalau mobil listrik Mau lewat sini Bisa dong Langsung kesini Hanya Kalau tempat-tempat makan Nah jadi kalau tempat-tempat makan Belum ada yang fast food ya Jadi yang apa Masakan-masakan itu Jadi yang kayak seperti itu ya Tapi variatif kok Banyak Tapi kalau untuk Alva Express Indomaret Itu masuk lengkap disini Misalnya sama Standarnya ya Kayak ini Oke Habis ini Mungkin nanti Nggak dulu ya Rest area berikutnya Untung isi bensin Karena bensin belum seperempat sih Jadi nggak tahu Kalau mau Nggak ngisinya nanti aja Kali ya Masih cukup Oke guys Sholat Abis ini sholat dulu Nanti sholat Nanti Ya ini ngelampangin badan lah Biar nggak duduk terus ya Setelah itu langsung Cus lagi Oke Kita lanjut lagi nanti ya Ikutin terus guys Oke guys Ini di kilometer Satu sembilan puluhan sih Tadi ya Ini satu sembilan satu Ini ada perbaikan jalan Dan ini perbaikan jalannya Cukup lumayan parah Ini kalau hari weekend Tapi nggak tahu Dan lagi musim liburan Nggak tahu macet kali disini ya Hanya kalau dilihat Ini perbaikannya Ini pengaspalan jalan nih Jadi kanan kiri Kanan kiri nih Nah ini dilihat tuh Pengaspalannya lagi Ini dilapis Ini lapis Keberapa nih Jalannya jadi begini nih guys Ya di kilometer Satu sembilan puluhan tadi sih Satu sembilan puluhan Sampai ini Tiga jam lagi sampai Tiga jam lagi Jadi Ini harus Terus slow Ya tiga jam Udah deket kita Ini udah perbatasan ini Lampung Semata Nah ini slow banget nih Perbatasan Lampung Tapi kayaknya kalau dilihat Sudah udah mbak Baru aja kita ngelewatin perbatasannya Yang jalur sebelah kanan juga Kayaknya pelan tuh Jadi ada perbaikan juga Kayaknya dua kanan kiri nih Perbaikan Bukan mah Oke guys Apa sih namanya Ini perbaikan Lumayan nih Di sebelah kiri ada Sebelah kanan tuh ada Apa tuh Ini Dato Sudano apa sih Sebenernya Rawa ya Rawa ya Rawa Itu ada Rawa Ini musim Kalau gak musim hujan Kering kali Gak ngerti Ketanya hujan Tiap hari itu 191 Jadi dari 190 Kayaknya itu dia Ikan Tapa mah Oh Tapa Tapa Itu mah pasangannya Tapa sama Bawung itu Sudah langka Tapa itu Gak bisa dibudu Didayak Waduh itu masih ada Cuma kita pesennya Sampai Ups Jadi Ikan Tapa Sama Bawung itu Tidak bisa dibudidayakan Ini agak Satu panisi jalannya Tadi agak Lasuk sedikit Tinggi banget Papah itu Kayak patin Cuma hitam Waduh Lihat tuh Sampai kayak begitu nih Ini kayaknya Kondisi asli Jalannya Memang begini Rusak nih Makanya di Aspal nih Di beton ulang Iya Wah Ini harus hati-hati Nih Guys Nih Kita lihat jalan Jangan terlalu deket Atau enggak Kalau deket sama mobil depan Ikutin kemana Mobil depan bergerak Tapi kalau Mau Janu ya Jangan deket-deket sama Mobil depan nih Pilih jalannya Tadi biar gak gasuk Tadi gasuk Bawahnya dikit Oh iya Kita juarro Ben Apa? Juarro Ah belum Juarro itu kayak tapah itu lah Juarro itu juga yang bau Ini guys Kayak patin Tapi Putih Kalau gak bisa masak Bau Gak bisa nyianinya Kayak gak sih Putuin lagi perjalanannya Kita lanjut lagi Di Sambelnya Solo yang Ini hanya 191-191 nih Agak bermasalah jalannya Ini tengah hutan pula Ya udah lah Kita lanjut ya guys We'll burn down the night Coming just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Babe Tonight We're gonna light it up Just like the sunrise We're gonna light it up Oh We're gonna light it up 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys di kilometer 248 nih sekarang di 248 ini ada perbaikan lagi tapi nih perbaikannya kami sekarang di jalur sebelah kanan masuknya jadi jalur kiri semua ditutup untuk perbaikan jalan nah kami sekarang di jalur kanan yang harusnya jalur ini menuju ke Lampung nah itu dia sebelah situ tuh dari kilometer 248 berapa tadi lupa tuh 248 400an lah kalau misalkan 600an tadi ini sekarang ini sekarang 249 oh panjang nih sepertinya dan ini dikasihkan batas jadi kayak kontraflow nah di sini ada kontraflow juga tapi kontraflow bukan karena macet tapi karena perbaikan jalan nah ini mungkin yang jalan sini udah diperbaiki nih jalannya aspal nih kalau dilihat nih kemarin mungkin yang ini nih jalur sebelah sini nih ini kita lewati sekarang oh itu masih iya ini pokoknya pengaspalan jalan ini oh proyek dia mungkin menjelah sebelum kelebaran kali ya sepanjang juga nih oke ikutin terus ya guys kita berin lagi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan selamat menikmati oh 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 there will be a time selamat menikmati 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 Ini dia jalannya ya Tuh masih kayak begini Sekarang berlawanan Dari lajur yang arah Ke Lampung jadi Contraflow ke jalur yang ke arah Palembang Ini lumayan panjang Perbaikannya nih dari 248 Tadi 248 Sampai ini 254 Wow 6 kilo ya Panjang ini Dan tadi di 253 Itu udah ada pelang perbatasan Kayaknya sih ada pelang Sumatera Selatan Jadi kayaknya kita udah memasuki Wilayah Sumatera Selatan Nah itu dia 254 abis Nah udah selesai nih guys Sampai sini nih Nah di kilometer 254 nih 254 200 ya perbaikannya Sampai 248 248 sampai 254 Ya lumayan lah ini Panjang sih Untungnya tol disini sepi Jadi gak macet Dan kebetulan ini juga hari Kamis ya Ini hari kerja gitu ya Bukan hari libur Gatau kalau weekend nanti pas kita pulang Di hari Ahad Rencananya kita lihat nanti seperti apa Selebihnya ya banyak perbaikan-perbaikan Di sisi kanan-sisi kiri gitu ya Nih kayak gini nih Ini tiba-tiba ada perbaikan Banyak banget yang kayak begini nih Dari tadi nih Tuh Ini banyak yang gak rata nih kolnya nih Wah ini malah beton nih sekarang Wah ini satu Wah panjang banget ini Cuma sedikitnya ternyata masih lanjut dong Ini masih lanjut guys Ternyata di 254 ini masih lanjut Wah panjang Kita lihat ya sampai mana nih Wah ini beton malah di sebelah kiri Ini jalan beton Kita lewatin ini aspal Apakah jadi beton apakah jadi aspal Ya gak tau Kayaknya jadi beton Betonnya lebih tinggi Waduh panjang dong Wah masih dong Dan dari tadi Semenjak berangkat sampai sekarang Tampak matahari sedikit pun Cuaca mendung Mendung Dan ini disini agak sedikit gerimis-gerimis nih Kalau dilihat di kaca ya Gerimis tuh Jalan aja begini nih guys Oke sementara kita ikutin dulu Sampai mana ini Kita lanjut lagi ya guys Jalan aja begini nih 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 Paint the skies Only you Can make me move You Can make me move Can make me move Can make me move And you Can make me move Can make me oke guys jam 239 memasuki gerbang tol kayu agung utama kita tadi bakoni selatan ya 299.000 aku trair ke rumah Om Yul itu arsa kecil itu mah ya belum ada sisil ya nah ini guys tarifnya ya oh iya udah itu tarifnya ya pas aku gak udah meninggali tarifnya ya kita bisa lihat sebentar kita bayar dulu tap dulu ya terima kasih oke 200 terusnya berapa Ben coba 299.000 289 289.000 guys dari bakahoni selatan sampai ngetep di kayu agung utama oke sekarang kita lanjut lagi jadi di kilometer 330 ya kayu agung utamanya sekarang kita lanjut lagi menuju Palembang tadi kalau kayu agung yang belok ke kiri tadi sih ada sebelum gerbang itu ada cabangan ke kiri itu tadi pelangnya kayu agung sana jadi kita langsung ke Palembang let's go lanjut lagi guys selamat menikmati 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 jam 4.20an, kita bulat-bulatin aja lah ya setengah 5 kurang lebih ya setengah 5 dari Pondok Kelapa langsung arah Merak gitu ya, nah keluar tol Merak itu sekitar jam 6an lah 6.66, ya jam 6 lewat kurang lebih, jadi durasi itu kurang lebih 1.5 jam lah ya perjalanan udah Merak langsung beli tiket pakai aplikasi Verizy, ya jadi kalau dilihat disitu, kalau kita mau beli tiket kapal itu bisa 2 cara sih ya, kita bisa lihat aplikasi pakai Verizy atau kita beli ada loket-loket kecil itu di pinggir jalan banyak, nah jam 7 kurang lah, jam 7 lah udah masuk pelabuhan ya, masuk ke kebetulan waktu kami pakai yang kapal ekspres gitu ya jam 7-an itu sudah masuk di pelabuhan udah masuk antrian nah, sekitar jam 7 lewat lah gak lama itu udah langsung masuk ke kapal ya jadi langsung masuk ke kapal kalau yang saya lihat itu kurang lebih jadi tadi jam 7.20-an gitu ya, itu kita pembulatan aja mungkin setengah 8 lah kita bilang gitu ya itu kapal sudah mulai meninggalkan dermaga nah kurang lebih jam 9-an ya jam 9-an lewat ya jam 9-an lah ya hampir 9.15 kurang lebih gitu ya itu udah sampai di bakau ini ya sekitar ya mungkin genap-genap 2 jam masakal bongkar mau apa loading-unloading gitu ya udah, dari situ langsung keluar masuk tol ya masuk tol nah, disitu ada antrian ya di video di sebelumnya itu tadi di video itu ada antrian jadi mulai masuk ke arah tol yang menuju ke Palembang itu ada antrian karena ada perbaikan jalan nah sekitar jam ya jam-jam setengah jam 10-an lah ya udah masuk ke erbang tol dan terus langsung tembak ke arah Palembang ya sempat berhenti sebentar di kilometer 163 untuk ke toilet dan sholat sih ya jadi gak makan gak apa cuma ke toilet sholat habis itu langsung cabut lagi ya nah langsung tembak terus dan ngisi bensin itu di kilometer 283 284 tuh itu ngisi bensin ya nah habis itu lanjut menuju langsung ke Palembang jadi kurang lebih perjalanan itu durasi dari setengah 5 sampai jam ya kurang lebih setengah 4 jam 4 jadi 12 kurang lebih kalau di akumulasi mungkin kita bilang sekitar 12 jam lah ya 12 jam kurang dikit lah perjalanan oke guys jadi mungkin itu aja sedikit gambaran ya dan mungkin ini juga mungkin saya lupa ya mau nambahin sedikit jadi tol mulai dari Lampung ke Palembang itu banyak sekali perbaikan ya banyak sekali perbaikan jadi perbaikannya itu ada yang major gitu yang gede gitu ya gimana satu lajur ditutup semua gitu ya jadi satu lajur dipakai untuk dua arah itu ada berapa banyak tuh tadi ada kan saya udah sempet di video ya jadi intinya memang banyak sekali perbaikan dan untuk dari tol yang dari Kayu Agung ke Palembang itu banyak sekali yang jalannya tidak rata dan rumpang-rumpang pecah-pecah gitu ya jadi memang masih banyak sekali yang harus diperbaikin mungkin perbaikan itu dilakukan sekarang mungkin untuk ngejar mungkin nanti apai lebaran ya jadi mungkin harapannya saat lebaran nanti mungkin sudah mulus semuanya oke guys mungkin itu aja review singkat ya perjalanan dari Jakarta menuju Palembang dan itu dilakukan di hari Kamis ya hari kerja gitu ya hari kerja hari Kamis tanggal 17 November 2022 oke guys mungkin itu aja video kali ini terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe e-team channel like, share, dan komen di video-video kami sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys terima kasih Assalamualaikum Wr Wb see you guys